Guys, welcome back again to channel KalaHari. Oke, di video kali ini singkat aja, gue mau sharing kalau misalkan udah ada yang namanya update Novice 1.2 yang bakal keluar tanggal 23 nanti. Dan di website MiHoYo-nya, ini udah bener-bener official, diumumin, kalau misalkan ada yang namanya game pre-installation atau pre-update untuk player PC. Dan untuk player mobile dan PS4 nggak ada guys. Jadi buat kita player PC yang main di PC, itu kita bisa update duluan untuk launchernya. Tapi nanti gue yakin bakal ada update lagi ketika kita udah bisa update di tanggal 23 gitu. Ya nggak gede-gede banget, mungkin nggak kayak player PS4 ataupun mobile. Dan ini gue lagi update juga. Dan ya, ini udah 62%, tadi gue pause. Nah, ini tinggal sekitar berapa menit lagi tuh? 10 menitan lagi lah. Dan ini tuh saiznya sekitar 3,28GB ya. Kalau kalian lihat sendiri di sini, cukup kecil. Harusnya sih lebih gede daripada 3GB menurut gue. Karena ini update lumayan besar. Ada karakter baru, weapon baru, map baru juga, monster baru. Dan gue yakin bakal ada update lagi ke depannya nanti. Untuk player PC event kita udah pre-update sekarang. Dan gue pengen bahas sebentar tentang Genshin Impact di 1.2 nanti. Walaupun ini gue udah bahas juga ya. Tapi ini lebih detail guys, sekarang memang nanti ada weapon baru yang bisa kita gacha. Namanya Summit Shaper. Dan ini bener-bener kayak weapon-nya buat Albedo aja. Dan memang, ini weapon sword. Mirip banget efeknya kayak weapon-nya si Zhongli yang polearm. Itu Vortex Convincer. Cuma ini versi sword-nya. Karena memang kalau kita lihat dari efeknya, ini bener-bener kayak bagus banget buat Albedo menurut gue. Karena memang ada efek yang namanya increase shield strength by 20%. Yang dimana Albedo itu kan Geo yang bisa menciptakan Crystallize untuk shield-nya ke sendiri. Dan itu bakal nambah 20%. Nah, ketika kita bisa hit an open end, itu kayak misalkan nge-hit musuh, itu bisa attack-nya nambah 4% dan maksimal 5 stack. Berarti 4% x 5-nya 20%. Coy, lumayan. Dan ini bisa bener-bener nge-increase attack kita sebesar 100%. Cukup besar juga. Dan kalau misalkan si Albedo udah dikasih begini sih, gue yakin Albedo bisa jadi DPS sih. Kalau misalkan pake weapon sandwich shaper ini. But let's see. Disini ada cupikannya, gift ketika Albedo pake weapon bintang 5 yang baru ini. Dan keren juga ya. Mantep jiwa. Dan disini ada Vestering Desire yang udah gue mention juga kemarin kan. Kalau misalkan ini weapon event pedang yang bisa kita pake untuk di Dragon Spine. Ini bagus juga. Dan dari efeknya sendiri, dia bakal nge-increase elemental skill damage sebesar 16% dan elemental skill crit rate by 6%. Bagus banget ini. Dan disini ada gift-nya. Dan ini belum final product ya. Ini berarti belum bener-bener bisa kita pastikan bakal begini. Karena memang belum final product. Kita harus tunggu tanggal 2 titiknya nanti. Dan ya, disini juga ada weapon yang bisa kita craft ataupun hadiah dari si Frost Bearing Tree-nya. Ini ada Snow Tomb Star Silver. Ini bagus juga physical damage bonus. Dan efek dari semua weapon di Dragon Spine hampir sama semua. Kalau misalkan ketika kita nge-attack musuh, itu efeknya sama. Bakal nge-trigger Icycle cryo yang bakal itu menjadi damage tambahan untuk karakter kita. Dan itu bakal masukkan physical damage bonus. Contohnya seperti ini. Chonggen pas ngehajar, itu bakal ada tambahan damage physical lagi. Dan itu mantep banget guys. Ditambah juga kalau ketika udah musuh yang kena cryo, cryonya itu berarti kan dari Icycle yang di-trigger sama efek senjatanya. Nah, itu bakal nambahin juga 200% attack damage. Itu lumayan juga guys. Dan ini physical damage bonus semua. Gue liat. Kecuali Catalyst ya, attack percent disini. Dan disini juga ada Dragon Spine Spear yang mungkin bisa dipakai sama Xiao nantinya. Dan disini juga ada Catalyst yang mungkin bisa dipakai nengguang untuk UDPS. Weapon efeknya seperti ini ya. New Artifact kalau kita bisa dapetin. Blizzard Strayer dan juga Heart of Death. Ini bagus juga. Dan 2 piece setnya untuk Blizzard Strayer itu nambahin cryo damage bonus. Dan kalau 4 piece setnya itu crit rate yang bakal bagus banget untuk cryo. Apalagi kalau misalkan kita bawa 2 cryo itu udah crit rate ya dari elemental resonance-nya ditambah pake ini. Udah gila banget sih. Dan disini juga ada yang baru juga Heart of Death. Kalau misalkan 2 piece-nya itu nambahin hero damage bonus. Dan 4 piece setnya ketika kita menggunakan elemental skill bakal menambahkan normal attack dan charge attack per periode of time. Jadi ini bagus banget buat child. Tapi gue rasa child juga kayaknya pake 2 piece set aja deh. Disini gue dapet sedikit bocoran. Gue gak tau sih ini bener-bener bakal fix begini apa enggak. Tapi yang gue liat kalau misalkan bener-bener begini bintang 4-nya ini bakal menjadi suatu kemewahan buat kita gitu. Karena kita bakal mencari Bennett, tryhard, dan visual. Karena visual gue juga udah cons 5 gitu ya. Gue pengen nyari cons 6-nya. Ditambah juga sucrose juga pengen nyari cons juga. Dan buat kalian yang gak punya sucrose disini adalah yang tepat yang wajib untuk mencari sucrose juga guys. Karena memang worth banget nih buat gacha disini bintang 4-nya. Lo bisa dapet Bennett, visual, dan juga sucrose gitu kan. Ditambah juga disini ada weapon yang cukup mantap juga. Ada sacrificial yang gue liat. Ditambah juga ada stringless, bagus juga. Dan bukunya skirt atlas juga bakal di-up lagi. Dan juga weaponnya albedo gitu guys. Jadi bagus banget. Dan buat kalian yang nungguin bisa banget nih dapetin Bennett dari sini. Ataupun kalau kalian emang pengen main albedo cari aja disini guys. Karena memang albedo pun sebenernya masih belum keliatan di potensinya sebagai defense atau support. Tapi kalau misalkan dari weaponnya aja udah dikasih gambaran seperti ini sih. Gue yakin nih albedo bisa jadi DPS untuk main geo kita. Selain ini guang. Karena kalau zongri agak susah jadi DPS. Dan mungkin si albedo ini bakal jadi DPS geo yang bisa ngasih damage super-depur sakit. Karena kita tau juga gitu ada leak elemental bersen albedo itu bisa ngasih damage yang lumayan gede banget. Itu bisa kena 40 ribu guys. Dan kalau misalkan attack aja juga lumayan sakit. Hmm, let's see bakal jadi apa gitu. Oke guys, itu dulu aja info dari gue tentang version 1.2 The Chalk, Prince and the Dragon dan kita bakal nungginnya tanggal 23 nanti. Jadi buat kalian bersabar dulu aja dan jangan lupa juga di update para player PC dan untuk player phone, mobile phone dan juga password sabar-sabar aja ya. Jangan lupa siapin kuota kalian atau wifi kalian ditambah juga storage kalian. Gue kalah hari, sign out and subscribe, like, dan share. Goodbye, see you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax